Pohon Persik Abadi juga merupakan akar spiritual langit dan bumi. Meskipun tidak sebagus pohon pencerahan, pohon ini tetap merupakan obat raja terbaik. Namun, Ling Xiao sudah memiliki bakat sebagai seorang raja. Langkah selanjutnya adalah menjadi dewa tertinggi dan dewa sejati. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan satu pil Persik keabadian. Lagi pula, hanya orang seperti Sue Wei yang memiliki garis darah sembilan nether yang dapat dianggap sebagai inate supreme. Selama tidak ada kecelakaan, dia pasti akan menjadi supreme di masa depan. Setelah Ling Xiao berhasil menyempurnakan pil Persik Abadi, kultivasinya juga telah menembus level pertama alam Grandmaster ke level kedua alam Grandmaster. Asal kehidupannya lebih melimpah, tetapi bakatnya tidak banyak berubah. Tampaknya pil Persik keabadian ini hanya dapat meningkatkan bakat seseorang ke alam raja. Itu tidak banyak berguna bagiku, tetapi sangat berharga bagi para murid Sekte Changsen. Ling Xiao berpikir dalam hati dan mengakhiri pengasingannya. Di luar pavilion Jin Se, Namong Suan dan tetua pertama sedang menunggu. Pemimpin Sekte, ini adalah pil Persik keabadian. Pil ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan memungkinkan seseorang untuk terlahir kembali. Ling Xiao mengeluarkan setengah dari pil Persik Abadi dan memberikannya kepada Namong Suan. Kemudian, ia menjelaskan kegunaan pil Persik Abadi. Benarkah ada pil yang dapat meningkatkan bakat seseorang? Ini, ini terlalu berharga. Namong Suan dan tetua pertama terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Namun, mereka juga sangat gembira. Dengan pil Persik keabadian ini, Sekte Changsen akan mampu menumbuhkan sekelompok murid jenius lainnya. Mereka senang melihat Sekte Changsen menjadi semakin kuat. Pemimpin Sekte, aku akan menyerahkan pil Persik keabadian ini kepadamu. Apakah ada berita tentang alam rahasia Changsen? Ling Xiao bertanya, inilah yang paling dikhawatirkannya. Ekspresi Namong Suan menjadi serius. Aku di sini untuk memberitahumu tentang ini. Seseorang telah menemukan pintu masuk ke alam rahasia Changsen. Sekte Wan Sou dan kerajaan kuno lainnya menyerang formasi di pintu masuk. Namun, formasi itu sangat kuat. Bahkan seorang ahli alam mulia akan merasa sulit untuk menggoyakannya. Semua Sekte telah mengirim pesan kembali ke Sekte mereka. Saya khawatir para pemimpin Tanah Suci akan segera tiba di sini. Akan ada pertempuran sengit saat itu. Wilayah rahasia umur panjang akhirnya muncul. Apakah itu formasi besar? Mata Ling Xiao berbinar, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Susunan di pintu masuk wilayah rahasia umur panjang itu sendiri yang dipasangnya. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkan susunan itu, bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah memaksa masuk? Santo, ada berita lagi. Ku dengar seseorang melihat lelaki tua berkepala kacau itu di pegunungan binatang buas. Kemungkinan besar dia ke sini untuk tanah rahasia keabadian. Tetua pertama berkata perlahan. Ling Xiao tertegun, dan jejak ekspresi aneh muncul di matanya. Aku menggunakan identitas murid lelaki tua yang tidak masuk akal itu untuk menipunya, tetapi lelaki tua ini sebenarnya tidak mati. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, ada masalah lain yang membuatnya sakit kepala. Master Sekte, kembalilah dan kumpulkan semua murid Sekte panjang umur. Hanya mereka yang berada di alam transformasi roh dan di atasnya dan mereka yang telah mengolah seni pemurnian ki panjang umur yang dapat memasuki alam rahasia panjang umur. Mari kita bersiap dan menuju alam rahasia panjang umur besok. Semua orang, jangan khawatir. Alam mistik panjang umur adalah harta karun yang ditinggalkan untuk kita oleh leluhur tua. Orang-orang itu tidak dapat membukanya sama sekali. Mata Ling Xiao berkedip saat dia berbicara perlahan. Baiklah. Mendengar keyakinan Ling Xiao, Namong Xuan pun merasa sedikit lega. Ia memimpin para murid keluar dari pavilion Jinsei dan bersiap menuju alam rahasia panjang umur. Namong King, Jian Wook, Deng Yalin dan yang lainnya juga sangat gembira. Ini adalah alam rahasia panjang umur, yang berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat pelatihan bagi para pengikut Sekte panjang umur 10 ribu tahun yang lalu. Jika mereka bisa mendapatkan warisan dari para tetua Sekte panjang umur, itu pasti akan memungkinkan Sekte panjang umur untuk bangkit dengan cepat. Ling Xiao menatap Sue Wei, dan ada sedikit kegugupan di mata Sue Wei. Dia segera berkata, Tuan Muda, saya juga ingin pergi. Ling Xiao tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan menemanimu. Tetapi kamu harus patuh. Pertama-tama sempurnakan ketiga pil persik keabadian ini dan berusahalah keras untuk meningkatkan kultifasimu. Selain itu, teruslah berlatih seni pemurnian ki umur panjang. Ya, ya, Sue Wei sangat penurut. Wajah gadis kecil itu dipenuhi dengan senyum cerah sambil mengangguk berulang kali. Sue Wei menelan tiga pil persik abadi dan Ling Xiao menggunakan keterampilan rahasia melahap langit untuk membantu Sue Wei memurnikannya. Dia perlahan-lahan menghaluskan meridiannya dan menggunakan energi pil persik abadi untuk membersihkan tulangnya dan mengisi kembali kekuatan hidupnya. Awalnya, energi dari tiga immortality peach pellet seharusnya cukup untuk membantu Sue Wei menerobos ke alam naga dan harimau tingkat sembilan. Namun, Ling Xiao menekan kultifasinya dan tidak membiarkan Sue Wei menerobos. Bagaimanapun, kecepatan kultifasi Sue Wei terlalu cepat dan fondasinya tidak stabil. Daging ilahi dan tulang giyok, seperti yang diharapkan dari garis keturunan sembilan meter. Ling Xiao mendesah. Ia dapat melihat bahwa semua meridian di tubuh Sue Wei terhubung, dan tulang-tulangnya memancarkan kilau seperti batu giyok. Seluruh tubuhnya bersih dan tidak ternoda oleh setitik debu pun. Selain itu, ada energi dingin, gelap, dan ilahi yang meresap ke dalam pembuluh darahnya. Sue Wei tidak perlu banyak berkultifasi dan dia dapat melihat bahwa semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan melahap esensi langit dan bumi. Seolah-olah dia memiliki tubuh sejati yang tidak bocor. Itu sangat misterius. Itulah bakat alami seorang makhluk tertinggi. Baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini, Ling Xiao hanya memiliki bakat biasa. Ia mengandalkan usahanya sendiri untuk menjadi makhluk tertinggi. Bahkan ketika ia melihat bakat Sue Wei, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ia benar-benar kesayangan langit dan bumi. Ia sangat beruntung. Akhirnya, ketika dia melihat bahwa kultifasi Sue Wei telah stabil, Ling Xiao berhenti dan berbalik untuk meninggalkan pavilion Jin Se. Di tanah terlarang di pegunungan belakang, Ling Xiao dengan hati-hati memetik sehelai daun dari pohon epifani dan mengeluarkan giyok hangat 10.000 tahun. Api sejati yang memakan perlahan melayang di telapak tangannya. Giyok hangat 10.000 tahun dan daun pohon epifani bersinar bersama, memancarkan cahaya yang cemerlang. Dari daun pohon pemahaman jalan, puluhan sinar cahaya hijau dipisahkan dan digabung menjadi giyok hangat 10.000 tahun. Dengan sangat cepat, Rune memenuhi udara, dan cahaya harta karun berkilauan. Meskipun Ling Xiao tidak memurnikan banyak senjata dalam kehidupan ini, itu masih sangat halus. Itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Dengan sangat cepat, ia memurnikan lusinan jimat giyok putih. Setiap jimat giyok memiliki jejak cahaya hijau yang mengalir di dalamnya. Itu tampak sangat misterius. Dengan token umur panjang ini, bahkan jika kita memasuki wilayah rahasia umur panjang untuk memperebutkan harta karun, kelangsungan hidup para pengikut Sekte Changsen akan lebih terjamin. Ling Xiao menarik nafas dalam-dalam dan menatap pegunungan binatang menakutkan di kejauhan dengan sedikit harap-harap cemas. Keesokan harinya, semua pengikut Sekte Changsen berkumpul di alun-alun panjang umur pada pagi hari. Xia Huang, Ling Juechen, dan Chunyang Zhenren sedang mengobrol dengan gembira bersama Namong Xuan. Pedang langit liling sedang duduk bersila di bawah patung Longeviti Paragon. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang, dan ada sedikit ketajaman. Ling Qingqing, Xia Hongxiu, dan Leng Feng menatap patung Paragon Pemakan Surga dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. 332 Setelah Ling Xiao keluar dari pengasingannya, ular petir bercincin perak di pergelangan tangannya akhirnya berhasil menembus ke binatang iblis tingkat lima setelah melahap pil iblis ular petir perak. Ia menjadi semakin mempesona dan cantik. Ling Xiao memberikan ular petir bercincin perak kepada Sue Wei dan memasang segel budak padanya. Ular petir bercincin perak itu menjadi gelang perak di pergelangan tangan Sue Wei. Ular petir bercincin perak adalah varian primordial dengan garis keturunan naga sejati. Tidak hanya secepat kilat, tetapi juga dapat mengendalikan petir. Ular ini juga sangat berbisa. Bahkan seorang ahli alam surgawi akan terluka parah jika ia digigit ular petir cincin perak tingkat lima. Ling Xiao merasa lega karena Sue Wei akan memasuki tanah rahasia panjang umur dengan perlindungan ular petir cincin perak. Terima kasih, Tuan Muda. Sue Wei sangat mencintai gelang itu sehingga dia tidak rela berpisah dengannya. Ular petir bercincin perak itu tampaknya telah merasakan garis darah sembilan neter milik Sue Wei. Ular itu sangat dekat dengan Sue Wei dan menikmati auranya. Ayo pergi. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Mengaum. Raungan keras mengguncang awan. Ling Xiao melepaskan Raja Kraberlengan panjang dan keturunannya. Ling Xiao dan Sue Wei berdiri di bahu Raja Kraberlengan panjang dan menuju puncak umur panjang. Ini, suara binatang iblis. Namong Suan, Tetua Agung, dan yang lainnya mendengar raungan Raja Kraberlengan panjang dan merasakan ki iblis yang kuat memenuhi udara. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Wah, wah, wah. Puncaknya berguncang dan ki iblis memenuhi langit. Tubuh besar Raja Kraberlengan muncul di alun-alun panjang umur. Wajah semua orang menjadi pucat saat merasakan ki iblis yang ganas. Binatang iblis tingkat enam puncak, setara dengan ahli alam surgawi tingkat sembilan. Mungkinkah ia telah dijinakan oleh orang suci? Banyak pengikut Sekte Changsen yang terkejut dan gembira di saat yang bersamaan. Pemimpin Sekte, Monyet Berlengan panjang ini adalah varian primordial dengan kekuatan yang dahsyat. Kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis tingkat lima. Setiap murid yang akan pergi ke tanah rahasia umur panjang dapat memilih satu. Mereka akan melindungimu. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Meskipun Monyet Berlengan panjang ini tidak bisa terbang, mereka cepat. Mereka kuat dan dapat digunakan sebagai tunggangan untuk membentuk pasukan Ksatriya Kra bagi Sekte panjang umur. Bagus, bagus, bagus. Ling Xiao, aku tidak menyangka kau bahkan bisa menjinakkan binatang buas varian kuno. Dengan Monyet Kera Berlengan panjang ini, peluang Sekte Changsheng kita untuk bertahan hidup di wilayah rahasia Changsheng akan meningkat pesat. Namong Xuan juga sangat bersemangat. Setelah memberi perintah, semua murid Sekte panjang umur segera maju untuk memilih Kera Berlengan panjang mereka sendiri. Meskipun Monyet Berlengan panjang sangat ganas, di bawah tekanan Ling Xiao dan Raja Kera Berlengan panjang, masing-masing dari mereka tampak sangat jinak dan sangat naif. Hal ini membuat para pengikut Sekte panjang umur yang gemetar ketakutan langsung merasa tenang. Bahkan Ling Qingqing, Xia Hong Xiu, dan Grandmaster Jiaumu memilih Monyet Kera bersenjata panjang. Tuan Muda Ling, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk bergabung dengan Anda? Pada saat ini, terdengar suara dingin dan menyenangkan. Deli Bulan, yang diselimuti cahaya, berjalan mendekat bersama dua gadis berpakaian putih dan seorang pelayan petani tua. Ling Xiao sedikit tercengang. Peng Zi Hao, Dewa Matahari, dan yang lainnya dari Sekte Bintang Bulan Matahari telah pergi ke pegunungan binatang buas yang menakutkan, tetapi Dewa Bulan belum pergi. Pikiran-pikiran berkecamuk dalam benaknya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia tidak dapat melihat wanita ini. Ia tersenyum dan berkata, Tentu saja. Jika Dewi Bulan tidak keberatan, silakan bergabung denganku. Terima kasih, Tuan Muda Ling. Dewi Bulan tersenyum tipis, tubuhnya lentur, dan pakaiannya lebih putih dari salju. Dia melangkah di kehampaan, halus dan tak berwujud. Dalam sekejap, dia tiba di bahu Raja Kera berlengan panjang dan berdiri di samping Ling Xiao. Wanginya yang lembut tercium, memabukkan semua orang. Ling Xiao dan Dewi Bulan berdiri berdampingan, tampak seperti pasangan yang sempurna. Mata semua orang dipenuhi rasa iri. Ling Qingqing, Xia Hongxiu, Namong Qing, Liu Piao-piao, dan gadis-gadis lainnya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Ayo pergi. Ling Xiao tersenyum tipis, dan kilatan tajam melintas di matanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Seketika, dengan Raja Kera berlengan panjang sebagai pemimpin, para Kera lengan panjang lainnya menepuk dada, meraung keras, dan berlari menuruni gunung panjang umur. Pegunungan itu bergemuruh, dan asap mengepul. Semua orang berdiri di bahu Raja Kera berlengan panjang, merasa gembira dan gembira. Pemandangan di sekitarnya berlalu begitu saja, dan segera, semua orang meninggalkan sekte umur panjang dan menuju pegunungan binatang buas yang menakutkan. Seluruh gunung panjang umur bersinar dengan cahaya. Tetua Agung tetap tinggal di belakang untuk menjaga gerbang gunung, dan mengaktifkan susunan penyegel dewa panjang umur untuk menyelimuti seluruh gunung panjang umur. Di pegunungan binatang menakutkan, dua gunung suci menembus awan dan tampak megah. Di tengah-tengah dua gunung suci itu, cahaya yang menyilaukan bersinar, dan sebuah gerbang batu besar muncul. Gerbang batu itu bersinar terang, dan rune memenuhi udara, memancarkan aura kuno dan misterius. Berita tentang kemunculan wilayah rahasia panjang umur menyebar ke seluruh wilayah 8D Solate dalam waktu singkat. Pada saat ini, sudah ada banyak tokoh kuat di depan gerbang batu. Mereka menatap gerbang batu, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan. Di depan gerbang batu, ada lebih dari selusin mayat tergeletak berantakan. Beberapa dari mereka ditusuk gelabelanya, beberapa di antaranya dipenggal, dan beberapa di antaranya telah berubah menjadi daging cincang. Bau samar darah memenuhi udara. Semua orang tahu bahwa dibalik gerbang batu adalah wilayah rahasia umur panjang, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Mayat-mayat di gerbang batu itu beragam, ada yang dari alam transformasi roh hingga alam surgawi. Namun, tanpa kecuali, semuanya telah mati dalam susunan aneh itu. Perlu diketahui bahwa pemimpin sekte dari banyak sekte kecil hanya berada di alam Grandmaster, dan para ahli alam surgawi dianggap sebagai bangsawan di negara-negara kuno. Jika orang-orang seperti itu mati, siapa yang bisa menghancurkan susunan itu? Semua orang kini menantikan kedatangan para ahli yang tak tertandingi dari Tanah Suci Beladiri. Mereka pasti akan mampu menghancurkan susunan itu dalam satu gerakan. Gemuruh. Bumi berguncang, dan sekelompok kuda berbaju besi datang dari jauh. Mata mereka dingin, dan niat membunuh mereka mengerikan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga kuning dan mahkota emas ungu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang luas. Di sampingnya ada seorang pemuda yang mengenakan mahkota berbulu. Dia tampak berwibawa dan sombong, dan kultifasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Grandmaster. Raja negeri kuno Huang Agung, Huang Kuan, dan pangeran pertama, Huang Haifeng, ada di sini. Seseorang berseru dengan sedikit kekaguman di matanya. Tampaknya Raja Huang Kuan telah berhasil menembus alam mulia setengah langkah, dan Huang Haifeng adalah jenius teratas dari negara kuno Huang Agung. Ia telah menguasai teknik naga sejati dan mencapai tingkat ke-9 alam Grandmaster sebelum berusia 30 tahun. Masa depannya tidak terbatas. Terjadi banyak perbincangan di antara kerumunan. Ketika mereka melihat kuda-kuda lapis baja datang, mereka secara sadar memberi jalan bagi mereka. Itu hanya susunan. Banyak orang tidak bisa memecahkannya. Benar-benar sekumpulan sampah. Huang Haifeng mencibir dengan jijik. Matanya bersinar terang saat jatuh ke gerbang batu. Matanya menyala dengan penuh gairah. Gemuruh. Gangki bawaan melonjak di sekelilingnya, dan sebuah pedang berbentuk naga muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan aura misterius, dan dia menebas gerbang batu itu. Itu senjata tau tertinggi, pedang naga neraka. Ini adalah harta nasional negara kuno Huang Agung. Aku tidak menyangka ini akan diwariskan kepada Huang Haifeng. Pedang naga neraka tak tertandingi. Mungkin bisa menghancurkan susunan ini. 333 Gemuruh. Saat pedang naga neraka jatuh, cahaya pedang putih itu menyelaukan. Namun, dalam sekejap, cahaya ilahi yang tajam dan tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari sekeliling gerbang batu. Cahaya itu sangat cepat. Ekspresi Huang Haifeng berubah saat dia merasakan ancaman mematikan dari cahaya ilahi tersebut. Tanpa ragu, pedang naga neraka melilit tubuhnya. Cahaya pedang meledak dan menghantam cahaya ilahi tersebut. Dentang. Namun, cahaya ilahi yang tajam itu seperti cahaya pedang. Cahaya itu menjadi lebih pekat dan kuat. Pada akhirnya, pedang naga neraka bergetar hebat dan Huang Haifeng terlempar puluhan kaki jauhnya. Ia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Batuk-batuk. Huang Haifeng berdiri, matanya dipenuhi kengerian. Dia berada tepat di tepi formasi dan hampir tertusuk oleh ribuan pedang. Jika dia benar-benar memasuki formasi, dia akan menjadi salah satu mayat di tanah. Kuncinya adalah dia terluka parah sebelum dia bisa melihat seperti apa wujud susunan itu. Hahaha, Huang Haifeng, kau ingin menghancurkan susunan itu dengan trik kecilmu. Suara tawa yang liar dan tak terkendali terdengar dalam kehampaan. Gemuruh. Sebuah kapal harta karun hitam melintas di langit, memancarkan aura iblis yang mengerikan. Auranya sangat kuat. Seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut hitam berdiri di atas kapal. Auranya liar dan jahat. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Di sampingnya ada seorang pria parubaya berjubah naga hitam. Dia tampak agung dan kuat. Dia memancarkan aura kuat yang memenuhi langit dan bumi. Itu adalah putra mahkota Senzao dan Raja Hongjue dari negara kuno Hongbesar. Negara kuno Hongbesar dan negara kuno kuning besar adalah tetangga. Putra mahkota Senzao adalah jenius nomor satu di negara kuno Hongbesar. Dia dan Huang Haifeng pernah menang dan kalah. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Putra mahkota Senzao sudah berada di puncak alam Grandmaster level 9. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam surgawi. Mata semua orang berbinar saat mereka mengenali para pendatang baru. Mereka mulai berdiskusi dengan lembut. Hong Senzao, jangan sarkastis. Hancurkan susunannya jika kau bisa. Mata Huang Haifeng dipenuhi amarah saat dia menatap putra mahkota Senzao dan berkata dengan dingin. Tentu saja aku tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan susunan itu. Namun, aku tidak seperti seseorang yang tidak tahu batas kemampuannya sendiri. Susunan ini tidak dapat ditembus kecuali seseorang berada di alam mulia. Hong Senzao berkata sambil tersenyum tipis. Kamu, Hong Senzao, apakah kamu berani bertarung denganku? Tatapan mata Huang Haifeng semakin dingin. Niat bertarungnya membumbung tinggi saat dia mengarahkan pedang naga neraka ke arah Hong Senzao. Apakah kau pikir aku takut padamu? Tapi apakah kamu yakin kamu cocok untukku dengan kondisimu saat ini? Mata sang putra mahkota berbinar. Ia memancarkan aura iblis yang mengerikan. Tampak ada kapak iblis hitam melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya yang menggetarkan jiwa. Tepat saat mereka berdua saling berhadapan, cahaya ilahi berkelap-kelip di kejauhan. Bumi yang besar bergejolak. Lebih banyak orang berdatangan. Itu adalah naga banjir merah sepanjang seratus sang, memancarkan aura naga samar. Itu sebenarnya adalah binatang iblis tingkat enam, yang kekuatannya tak tertandingi. Sekelompok pria dan wanita muda yang luar biasa berdiri di atasnya. Dari dua orang yang memimpin, satu mengenakan jubah naga biru. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, wajahnya tampan, dan ada tanda naga di antara kedua alisnya. Dia tampak mendominasi dan berwibawa. Tampaknya ada aura naga misterius di sekelilingnya. Matanya bersinar dan dia memancarkan aura yang tak terkalahkan. Tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Wanita satunya mengenakan gaun merah. Sosoknya sangat seksi. Pahanya ramping dan kencang, dan pinggangnya kecil dan ramping. Terutama dua ekor kelinci putih di depan dadanya, yang dapat membuat darah orang mendidih setelah melihatnya. Wajahnya sempurna, bibirnya merah menyala, dan kulitnya sehalus biok. Dia punya persona yang unik, terutama sepasang matanya yang besar yang bisa mencuri jiwa seseorang. Saat tatapannya bergerak, semua orang tercengang. Putra naga dan gadis Phoenix dari Sekte Wanshou. Keduanya adalah jenius teratas dari tujuh murid Sekte Wanshou. Mereka memang luar biasa dan kuat. Penampilan gadis Phoenix yang tiada taraf dapat membuat dunia tampak pucat jika dibandingkan. Mungkin hanya dewa bulan dari Sekte Matahari Bulan Bintang yang dapat dibandingkan dengannya. Kedatangan putra naga dan gadis Phoenix menimbulkan kegaduhan. Mata semua orang dipenuhi rasa kagum. Di seluruh delapan daerah kehancuran, hanya ada lima tempat suci bela diri, dan Sekte Wanshou jelas merupakan salah satu yang terbaik. Putra naga dan gadis Phoenix pasti akan menjadi ahli bangsawan kerajaan di masa depan dan mendominasi suatu wilayah. Bahkan Huang Haifeng yang arogan, bersama dengan orang-orang dari negara kuno kuning agung, segera pergi menyambut putra naga dan gadis Phoenix dengan ekspresi menyanjung. Namun, setelah orang-orang dari Sekte Wanshou tiba, mereka tidak melakukan apapun. Putra naga dan gadis Phoenix memilih puncak untuk mendarat. Mereka menatap gerbang batu dikejauhan dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Sekte Danogyok, negara kuno misterius besar, dan Sekte Setan Terminator juga tiba. Orang-orang dari Sekte Danogyok dan negara kuno misterius agung berkumpul. Mereka menaiki kapal harta karun berkaca dan menerobos langit. Hampir semuanya adalah murid perempuan yang cantik. Masing-masing dari mereka bertubuh tinggi dan memiliki aura yang mulia. Pemimpin kelompok itu adalah seorang perempuan dengan cadar yang menutupi wajahnya. Matanya seterang bintang. Di belakangnya ada beberapa perempuan tua dengan aura yang kuat. Pemimpin Sekte Terminator Demon adalah seorang pria yang mengenakan baju besi hitam. Dia memegang Skypiercer Halbert di tangannya dan memancarkan aura iblis. Matanya acu tak acu, seperti dewa iblis. Dia menginjak pelangi hitam dan tampak sangat menakutkan. Dia adalah tuan muda dari Sekte Setan Terminator, Mokong. Tuan muda ini juga orang yang kejam. Legenda mengatakan bahwa ketika dia berada di tingkat ke-9 alam Grandmaster, dia membunuh seorang ahli Celestial Bang. Setelah mencapai alam Celestial Bang, dia membunuh tujuh Celestial Bang berturut-turut dan menjadi terkenal selama beberapa waktu. Iya, Mokong sama dengan Putra Naga dan Gadis Phoenix. Mereka semua adalah jenius paling cemerlang di seluruh delapan wilayah kehancuran. Seiring dengan semakin banyaknya orang jenius yang datang, semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Biasanya, Sekte Naga Mistis jarang terlihat di Martial Secret Grounds. Sekarang setelah mereka semua berkumpul di Pegunungan Firsomebis, itu adalah kejadian langka. Selain Martial Secret Grounds dan empat negara kuno, ada juga beberapa jenius kuno dan kuat dari klan yang kuat. Meskipun klan ini biasanya tidak menunjukkan kekuatan mereka, mereka tetap sangat kuat. Meskipun mereka tidak sekuat Martial Secret Grounds, mereka tidak jauh lebih lemah dari negara kuno. Gemuruh. Pada saat ini, kilat menyambar di kehampaan, dan aura hantu yang dahsyat menyebar, memancarkan aura jahat dan gelap. Seekor Phoenix kerangka sepanjang seratus kaki terbang melintasi langit. Ia tidak memiliki daging dan darah, dan api hantu di matanya berkedip-kedip. Ia tampak sangat aneh. Begitu Skeletal Phoenix muncul, seluruh pegunungan tampak seperti telah jatuh ke tanah mati. Semua orang secara naluriah merasakan rasa jijik dan jijik. Di atas Skeletal Phoenix berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam dan bertopeng ganas. Dia tampak seperti raja hantu, berdiri di sana, menyebabkan kekosongan sedikit bergetar. Di belakangnya berdiri sekelompok pria berjubah hitam, yang juga memiliki aura hantu, dingin dan gelap. Mereka, dari sekte Neterward. Seseorang berteriak kaget, dan jejak keterkejutan tampak di matanya. Keberadaan sekte Neterward biasanya dirahasiakan, dan itu hampir menjadi legenda di daerah 8 Desolates. Sekarang setelah mereka benar-benar melihatnya, rasanya sangat tidak nyata. Terutama lelaki tua yang memimpin. Dia mengendalikan kehendak langit dan bumi, dan auranya tak tertandingi. Hanya dengan berdiri di sana, ada aura langit dan bumi yang tak terkalahkan di bawah kakinya. 334. Apakah ini sebuah formasi? Api hantu di mata tetua bertopeng itu berkedip-kedip saat dia melihat ke arah pintu batu. Ledakan. Aura mengerikan seperti hantu memenuhi udara. Sang tetua melangkah maju dan melancarkan pukulan. Cahaya hitam ilahi yang tak tertandingi berkumpul, dan angin menderu. Seolah-olah ada tangan hantu besar yang terjulur dari kehampaan, meraih pintu batu itu. Semua orang terkejut. Ini adalah seorang kultifator alam mulia. Dia mungkin bisa menghancurkan formasi di luar zona misteri umur panjang. Wuss, wuss, wuss. Kehampaan bergetar sedikit dan riak-riak misterius menyebar. Sinar cahaya ilahi yang tajam melesat keluar dari kehampaan dan saling terkait seperti lautan pedang. Ledakan. Tangan hantu itu langsung ditelan oleh cahaya pedang yang tajam dan meledak. Membuka. Orang tua itu meraung, dan sebuah lonceng hitam kecil muncul di tangannya. Lonceng itu tumbuh hingga ukuran 300 meter di udara. Lonceng itu berdentang, memancarkan fluktuasi yang membuat jiwa orang-orang gemetar. Lonceng itu sederhana dan jahat, dan tiba-tiba menghantam pintu batu. Itu lonceng penghancur jiwa. Bagaimana bisa susunan sebesar ini begitu mengerikan? Bahkan penatua tertinggi mengeluarkan lonceng penghancur jiwa, sebuah instrumen doktrin tertinggi. Mata seorang murid sekte Neterward berkilat terkejut. Begitu lonceng pemetik jiwa digunakan, formasinya akan hancur. Murid sekte hantu yang lain memiliki pandangan yakin di matanya. Cahaya suci yang tajam mendarat di lonceng pencabut jiwa dan menimbulkan suara logam beradu. Percikan api beterbangan di mana-mana, tetapi tidak dapat melakukan apapun pada lonceng pencabut jiwa. Lonceng pencabut jiwa terbang melintasi langit dan hendak menghantam pintu batu. Ledakan Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di kehampaan, dan seorang manusia batu besar muncul di luar pintu batu. Seluruh tubuhnya memancarkan kipedang logam geng emas, yang menyatu menjadi cahaya pedang emas besar, menebas dari langit. Lonceng penebang jiwa bergetar hebat. Rune-rune di atasnya berkilauan. Sebuah kekuatan besar datang, menyebabkan ekspresi tetua bertopeng itu berubah. Ledakan Lonceng pemecah jiwa terlempar ratusan kaki. Lonceng itu berdengung dan bergetar saat jatuh ke tangan tetua itu. Formasi macam apa ini? Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, dan sedikit keseriusan muncul di matanya. Dia bisa melihat bahwa kekosongan di luar ruangan itu berubah, dan kekuatan dari lima elemen mengalir. Itu adalah formasi tak tertandingi yang dibentuk oleh kekuatan tak terlihat. Yang menghalangi Sol Reaping Bell hanyalah pedang ki yang terbentuk dari hepta metal force. Kempat origin force lainnya tidak melakukan apapun. Apakah ini suatu formasi yang dibangun oleh kekuatan tak terlihat? Sepertinya kita membutuhkan setidaknya lima kultifator noble plane untuk menghancurkan formasi itu. Tidak heran kau adalah sekte Changsen yang menguasai dunia 10 ribu tahun yang lalu. Orang tua itu menghela nafas dan menyingkirkan lonceng penghancur jiwa. Dia tidak melanjutkan serangannya terhadap formasi itu. Bahkan para kultifator alam mulia pun gagal. Formasi macam apa ini? Bagaimana dia bisa begitu tidak normal? Semua orang yang awalnya ingin mencobanya, menampakkan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Jika seorang kultifator alam mulia pun tidak dapat menembus matriks tersebut, lalu siapa lagi yang bisa? Mungkinkah tidak semua orang ditakdirkan untuk memasuki wilayah rahasia umur panjang? Mata semua orang dipenuhi dengan kekecewaan dan kengganan. Ini adalah wilayah rahasia umur panjang, harta karun peninggalan sekte Changsen yang menguasai dunia 10 ribu tahun lalu. Di dalamnya terdapat harta karun yang tak terhitung banyaknya, senjata yang kuat, dan warisan yang luar biasa. Orang bisa membayangkan bahwa harta apapun di wilayah rahasia panjang umur sudah cukup untuk membuat semua orang gila. Ledakan, 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 ledakan. Tepat saat kerumunan mulai gelisah, kehampaan mulai berguncang hebat, dan awan yang tak terhitung jumlahnya mulai bergulir. Lima telapak tangan raksasa jatuh dari langit. Jejak itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Seperti lima pilar cahaya ilahi, jejak itu menembus langit dan mendarat di pintu batu di bawah. Di kehampaan, angin bertiup dan awan-awan bergulung-gulung. Lima siluet kuat berdiri di atas sembilan langit, diselimuti petir dan cahaya ilahi. Sosok mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi mereka memancarkan kekuatan yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Ini, kepala sekolah tertinggi dari lima tanah suci telah tiba. Seseorang berseru dan matanya dipenuhi kegembiraan. Di seluruh wilayah delapan tandus, hanya kepala sekolah tertinggi dari lima tanah suci yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Terlebih lagi, orang bisa mengetahuinya dari aura yang mereka pancarkan. Yang di selatan memiliki langit berbintang di atas kepalanya, dan kakinya menginjak matahari dan bulan. Cahaya ilahi menyelimutinya, dan dia anggun dan riang. Jelas, dia adalah master sekte dari sekte matahari bulan bintang. Yang di utara memiliki naga sungguhan yang melingkari tubuhnya, dan ribuan binatang buas meraung. Dia memancarkan aura iblis yang mengerikan. Dia adalah kepala sekolah tertinggi sekte Wansou. Ki iblis di timur sangat dahsyat. Dia adalah master sekte dari sekte iblis Terminator. Cahaya ilahi di barat diselimuti cahaya ilahi, dan bunga-bunga berjatuhan dari langit. Dia adalah kepala sekolah tertinggi dari sekte Danau Giok. Yang di tengah gelap dan dingin. Dia seperti raja hantu dari neraka sembilan ketenangan, dan dia mengendalikan siklus hidup dan mati. Dia adalah master sekte dari sekte dunia bawah. Meskipun wajah kelima orang kuat itu tidak dapat terlihat dengan jelas, orang dapat merasakan fluktuasi aura mereka. Mereka adalah seni bela diri dari lima tanah suci. Jika para master sekte dari lima tanah suci menyerang bersama, mereka pasti bisa menghancurkan susunan aneh ini. Benar sekali. Jika master sekte dari lima tanah suci tidak dapat menghancurkannya, kita tidak perlu tinggal di sini. Semuanya, bersiap-siaplah. Begitu susunannya hancur, kita akan menyerbu masuk. Petik 2.2 Semua orang sangat gembira. Semua orang menggosok telapak tangan mereka dan bersiap untuk menyerbu ke dalam wilayah rahasia. Ledakan Para master sekte dari lima tanah suci menyerang bersama-sama. Aura mereka mengejutkan. Kehampaan bergetar hebat, dan cahaya ilahi yang tak berujung menyembur keluar. Seolah-olah mereka akan menghancurkan gerbang batu di bawah menjadi berkeping-keping. Namun, Rune Misterius di gerbang batu itu sepenuhnya terbangun pada saat ini. Rune yang tak berujung terjalin, untayan rantai tatanan ilahi melintasi kehampaan. Aura kuno dan misterius terbangun. Di depan gerbang batu, diagram lima elemen besar muncul. Diagram itu berputar perlahan, menggambarkan kebenaran dari lima elemen. Diagram itu seperti batu kilangan yang melesat ke surga. Retakan Cahaya ilahi meledak. Dan langit berguncang. Ki kacau yang tak berujung memenuhi udara. Seolah-olah ada bintang raksasa yang jatuh dari langit. Itu mengerikan. Gemuruh yang menggetarkan bumi membuat telinga semua orang berdenging. Jantung mereka bergetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Ini adalah kekuatan seorang kultifator Nobel Plain. Dengan satu serangan, dia bisa mengubah gunung menjadi abu. Sungguh mengerikan. Namun, saat kelima telapak tangan itu menghilang, gerbang batu di bawahnya masih utuh. Diagram lima elemen yang misterius masih berada di atas gerbang batu, dan memancarkan riak-riak yang dapat menyegel segalanya. Apa? Semua orang terkejut dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Para master sekte dari lima tanah suci menyerang bersama, tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap susunan ini. Bahkan kelima pembangkit tenaga listrik di atas kehampaan melihat pemandangan ini dengan mata berbinar. Mereka berhenti menyerang, seolah-olah mereka ingin melihat kelemahan susunan itu. Gemuruh. 335 Di atas setiap kera raksasa berlengan panjang, ada seorang murid dari sekte Changsheng. Mereka semua bergegas menuju lembah. Terutama pemimpinnya, Raja Kera berlengan panjang. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam yang menyerupai jarum baja, berkilau dan berkilau. Tingginya lebih dari seratus kaki dan memiliki aura darah yang deras. Terutama sepasang matanya yang berwarna merah darah seperti bulan, itu membuat bulu kuduk meremang hanya dengan sekali pandang. Di atas Raja Kera berlengan panjang, Ling Xiao memegang tangan Sue Wei dan berdiri di samping Dewi Bulan. Mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Jubah putih mereka lebih murni dari salju dan mereka memiliki sikap yang luar biasa. Mereka benar-benar memiliki kera raksasa berlengan panjang sebagai tunggangan mereka. Mereka, siapakah orang-orang ini? Mata seseorang berbinar, memperlihatkan sedikit ekspresi terkejut. Di seluruh delapan daerah terpencil, hanya Sekte Wan Sou yang mampu menjinakkan binatang iblis. Orang-orang ini jelas bukan murid Sekte Wan Sou. Namun, mereka mampu menjinakkan begitu banyak kera raksasa berlengan panjang. Aura ganas semacam itu membuat semua orang diam-diam terkejut. Itu Raja Tandus Agung, Si Yahuang, dan Dewi Bulan dari Sekte Matahari Bulan Bintang. Seseorang berseru, mengenali Si Yahuang dan Dewi Bulan. Terutama Dewi Bulan, dia adalah kebanggaan seluruh daerah delapan desolate. Bakatnya tak tertandingi dan penampilannya tak tertandingi. Dia setara dengan gadis Phoenix, tetapi sikapnya lebih unggul. Banyak mata murid laki-laki tertuju pada Dewi Bulan, menampakkan ekspresi tergila-gila. Jubah Putih Dewi Bulan lebih murni dari salju, diselimuti cahaya bulan. Ia bagaikan Dewi dari Istana Bulan. Ia tak tertandingi dan menarik perhatian semua orang saat ia muncul. Bahkan mata Dewa Matahari, Putra Naga, Mokong, dan Sekte Dunia Bawah pun tertuju padanya. Huff, Dasar Bajingan. Gadis Phoenix menatap Putra Naga di sampingnya, menampakkan sedikit ketidaksenangan di matanya saat dia mendengus dingin. Dia dan Dewi Bulan dianggap sebagai dua wanita cantik dari delapan daerah terpencil. Namun, aura Dewi Bulan yang murni dan suci tampaknya memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan bagi kaum pria. Dia selalu dibayangi olehnya, menyebabkan gadis Phoenix menjadi sangat tidak senang. Ling Xiao, Sue Wei, dan Dewi Bulan turun dari Raja Kera berlengan panjang dan perlahan berjalan menuju lembah. Mata semua orang menunjukkan sedikit keraguan. Siapakah pemuda di samping Dewi Bulan? Mengapa dia berjalan dengan Dewi Bulan? Meskipun pemuda itu tampak sangat tampan dan memiliki aura transcendent, banyak murid laki-laki memperlihatkan ekspresi cemburu yang luar biasa. Pada saat ini, Huang Haifeng tersenyum dan berjalan di depan Dewi Bulan. Deni Bulan, aku Huang Haifeng, pangeran pertama dari negara kuno Huang Agung. Aku pernah bertemu denganmu sekali di pegunungan binatang buas. Apakah kau ingat? Mata Dewa Bulan berbinar. Dia berkata dengan dingin, aku tidak ingat. Wajah Huang Haifeng menegang, tetapi dia tetap tersenyum. Namun, senyumnya tidak terlihat saya alami sebelumnya. Deni Bulan, tidak apa-apa jika kau tidak ingat. Kudengar wilayah rahasia keabadian penuh dengan bahaya. Mengapa kau tidak membiarkanku mengikutimu dan melayanimu? Mata Huang Haifeng menyala dengan penuh gairah. Sejak ia melihat Dewi Bulan, ia tidak bisa melupakannya. Ia tidak bisa tidur di malam hari. Sekarang ia bisa melihat Dewi Bulan lagi. Ia sangat gembira. Tidak perlu. Dia bahkan tidak melihat ke arah Huang Haifeng. Dia akan berjalan maju. Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum. Pesona Dewi Bulan memang kuat, tetapi kepribadiannya agak terlalu dingin. Namun, senyum di bibir Ling Xiao begitu mempesona di mata Huang Haifeng. Wajah Huang Haifeng menjadi gelap dan cahaya dingin melintas di matanya. Wah, apa yang kamu tertawakan? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berdiri di samping Dewi Bulan. Kemarahan Huang Haifeng tampaknya telah menemukan tempat untuk melampiaskannya. Dia mencibir dan mengulurkan tangannya untuk mendorong Ling Xiao. Menurut dia, dengan mendorong bocah tak tahu terima kasih itu ke tanah bisa dianggap melampiaskan amarah dalam hatinya. Namun, saat telapak tangannya mendarat di tubuh Ling Xiao, Ling Xiao tidak bergerak sedikitpun. Dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat muncul. Kekuatan itu sangat besar dan agung. Lengan Huang Haifeng bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Wah, kamu siapa? Mata Huang Haifeng dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Anak laki-laki di depannya memiliki tubuh fisik yang aneh. Dia seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Kekuatannya saja sudah cukup untuk membuatnya menderita. Putra Suci Sekte Changsheng, Ling Xiao. Ling Xiao tersenyum tipis dan cahaya tajam bersinar di matanya. Apa, kamu Ling Xiao? Bukankah kau mati di tanah rahasia ke-8 kehancuran? Tubuh Huang Haifeng bergetar. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Namun, tatapannya langsung berubah dingin. Baiklah, kau telah membunuh saudara ketujuhku, Huang Yun Xi, di tanah rahasia 8 desolasi. Hari ini, kau akan membayarnya dengan nyawamu. Huang Haifeng memancarkan aura dingin. Pedang nagan raka di tangannya sedikit bergetar. Mata semua orang berbinar ketika mereka mendengar kata-kata Huang Haifeng. Dia Ling Xiao. Ling Xiao yang mengalahkan si Tian Luo. Dia terlihat seperti baru mencapai level 2 alam Grandmaster. Bagaimana dia bisa mengalahkan si Tian Luo yang berada di level 6 alam Grandmaster? Saya mendengar bahwa ketika Ling Xiao mengalahkan si Tian Luo, dia hanya berada di level 3 alam Naga dan Harimau. Menurut berita terbaru, bahkan Raja Harimau dari Sekte Wanshou dibunuh oleh Ling Xiao. Apa? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana anak ini bisa begitu mengerikan? Petik 2. Petik 2. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Terutama para murid Sekte Wanshou, setelah mendengar perkataan Ling Xiao, mata mereka berkilat penuh niat membunuh saat menatap Ling Xiao. Ling Xiao telah membunuh para pengikut Sekte Wanshou, terutama Raja Harimau. Sang jenius tak tertandingi yang hanya berada di bawah Putra Naga dan Gadis Phoenix telah tewas di tangan Ling Xiao. Ini adalah kebencian yang mendalam. Tatapan Putra Naga juga tertuju pada Ling Xiao, menampakkan sedikit niat membunuh. Ling Xiao mengabaikan tatapan membunuh di sekelilingnya. Dia melirik Huang Haifeng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Huang Yunzi tidak tahu apa yang baik untuknya. Mungkinkah kamu ingin menemaninya ke sana? Aura berbahaya terpancar dari tubuh Ling Xiao. Meskipun Ling Xiao tersenyum, senyumnya tampak sangat dingin. Ling Xiao, jangan mencoba memenangkan pertarungan kata-kata. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kamu pasti akan mati. Niat membunuh di mata Huang Haifeng tampak terwujud. Pedang naga neraka di tangannya mulai bergetar, dan aura naga samar menyebar. Bahkan lima orang kuat di sembilan surga pun memandang Ling Xiao. Terutama sosok di sebelah barat. Setelah melihat Ling Xiao, matanya yang indah sedikit bergetar, dan sedikit cahaya rumit melintas di dalamnya. Begitukah? Karena kau ingin mati? Maka datanglah ke sini dan terimalah kematianmu. 336. Membunuh. Huang Haifeng meraung, matanya menyala dengan niat membunuh. Pedang naga dunia bawah di tangannya memancarkan tekanan yang kuat. Itu seperti naga hitam, terbungkus aura iblis yang mengerikan, menebas ke arah Ling Xiao. Kehampaan bergetar dan beriak. Rune misterius mengalir di permukaan pedang naga dunia bawah. Rune tersebut beresonansi dengan langit dan bumi di sekitarnya seperti hukum Dao Agung, menyebabkan kekuatan pedang ini meningkat secara ekstrim seperti gelombang. Aku tidak pernah menyangka bahwa Huang Haifeng bisa mengolah teknik naga dunia bawah sejati ke tingkat seperti itu. Seni bela diri kelas surga memang luar biasa. Seseorang berteriak kaget, matanya menampakkan sedikit ekspresi terkejut. Benar sekali. Dengan teknik naga dunia bawah sejati dan pedang naga dunia bawah, pangeran pertama bahkan bisa melawan ahli alam langit. Ling Xiao pasti sudah mati. Beberapa ahli muda dari negara kuno Huang Agung mencibir. Mereka penuh percaya diripada Huang Haifeng. Aura pedang ini memang sangat kuat. Pedang itu menembus langit, dan ketajamannya tak tertandingi. Pedang itu membuat para pengikut sekte panjang umur tampak khawatir. Teknik naga dunia bawah yang sejati. Sayang sekali, kultifasimu belum maksimal. Menghadapi cahaya pedang yang tak tertandingi, ekspresi Ling Xiao tidak berubah. Ada cahaya redup yang berkedip-kedip di matanya. Mengaum. Raungan naga yang agung membumbung tinggi ke langit, memancarkan aura kuno, tak terbatas, dan agung. Pada saat ini, Ling Xiao tampaknya telah berubah menjadi naga sejati primordial. Aura yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Ledakan. Ling Xiao melancarkan pukulan sederhana. Jejak tinju emas membubung ke langit seperti gunung suci. Ki dan darah yang tak tertandingi meletus, mengguncang langit. Pukulan ini seperti serangan naga sejati primordial. Kekuatan naga itu tak terduga dan tak terhentikan. Dibandingkan dengan Ling Xiao, pedang naga dunia bawah milik Huang Haifeng seperti naga palsu. Pedang itu benar-benar terintimidasi oleh ki naga sejati dan kehilangan keunggulannya. Kaca. Pukulan Ling Xiao ini benar-benar ledakan kekuatan fisik yang dapat menghancurkan segalanya. Cahaya pedang yang tak tertandingi di kehampaan langsung meledak. Tinju emas itu menghantam pedang naga neraka, langsung memicu puluhan ribu sinar cahaya. Pedang naga dunia bawah bergetar hebat dan rune yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kulit Huang Haifeng tiba-tiba menjadi pucat. Seolah-olah dia telah disambar petir. Dia memuntahkan setegup darah dan terlempar. Wajah Huang Haifeng tiba-tiba menjadi pucat. Seolah-olah dia telah disambar petir. Gemuruh. Pedang naga dunia bawah jatuh, dan cahaya pedang yang tak tertandingi menciptakan retakan di tanah. Huang Haifeng jatuh ke tanah, dan auranya langsung menjadi lamban. Kekuatan satu pukulan saja begitu hebat. Semua orang tercengang, tidak percaya dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan Master Jiao Mu, Li Ling, Xia Huang, dan yang lainnya yang telah melihat Ling Xiao beraksi tidak menyangka dia akan mengakhiri pertempuran dengan begitu tegas dan cepat. Dewa bulan menatap Ling Xiao dengan mata indahnya. Seolah-olah dia ingin melihat apa yang ada di dalam dirinya. Satu gerakan, dan Huang Haifeng dikalahkan. Bagaimana Ling Xiao bisa begitu kuat? Setelah beberapa lama, seseorang kembali sadar. Suaranya bergetar. Ku dengar Raja Harimau dari Sekte Wan Sou tewas di tangan Ling Xiao. Mungkinkah itu benar? Seseorang nampaknya telah memikirkan sesuatu, dan matanya menampakkan jejak ketidakpercayaan. Meskipun ada rumor yang mengatakan bahwa Ling Xiao telah mengalahkan Sitian Luo dan membunuh Raja Harimau, yang ketiga dari tujuh keturunan Wan Sou. Namun, Tiger King adalah seorang jenius tak tertandingi yang memiliki satu kaki di alam surgawi. Dia bahkan telah membunuh seorang ahli alam surgawi sebelumnya. Bagaimana mungkin Ling Xiao, seorang murid sekte kecil, membunuh Tiger King? Oleh karena itu, semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Namun, pada saat ini, Ling Xiao mengalahkan Huang Haifeng dengan satu pukulan. Kekuatan tempur yang tak tertandingi yang dapat menghancurkan segalanya membuat semua orang memikirkan kemungkinan tertentu. Raja Harimau benar-benar mati di tangan Ling Xiao. Di kejauhan, tatapan Dragon Z tertuju pada Ling Xiao. Ada sedikit keterkejutan, kegembiraan, dan bahkan keserakahan di matanya. Ini karena dia merasa aura naga Ling Xiao bahkan lebih kuat daripada teknik sejati naga hijau miliknya. Seni bela diri macam apa yang dikultifasikan Ling Xiao? Jika dia bisa mendapatkan seni bela diri Ling Xiao yang tiada taraf, dia pasti bisa melengkapi teknik sejati naga hijau dan meledak dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Memikirkan hal ini, mata naga Z bersinar dengan jejak niat membunuh yang tersembunyi. Hai Feng, kamu baik-baik saja. Raja Huang Kuan dari negara kuno Huang Agung membantu Huang Haifeng berdiri dan memberinya obat spiritual. Melihat luka Huang Haifeng tidak serius, tetapi baju besi bagian dalam kelas tertinggi di tubuhnya hancur total, Huang Kuan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dalam hati. Menghancurkan harta karun tingkat tertinggi dengan satu pukulan saja sudah merupakan kekuatan seorang ahli alam surgawi. Pukulan Ling Xiao terlalu cepat, terlalu ganas, dan terlalu kuat. Bahkan Huang Kuan, yang telah melangkah ke alam mulia setengah langkah, tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Bakat anak ini terlalu mengerikan. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Tatapan Huang Kuan ke arah Ling Xiao menampakkan jejak niat membunuh yang mengerikan. Ayah, saya baik-baik saja. Bunuh dia, bunuh dia untukku. Wajah Huang Hai Feng tampak garang saat dia menatap Ling Xiao dengan mata penuh kebencian. Dikalahkan oleh Ling Xiao dengan satu pukulan saja sudah merupakan penghinaan besar. Tatapan simpatik dari orang-orang di sekitarnya membuatnya semakin marah. Jangan khawatir, dia pasti akan mati. Suara Huang Kuan terdengar sangat dingin. Dia memerintahkan bawahannya untuk menjaga Huang Hai Feng sementara tatapannya tertuju pada Ling Xiao. Ledakan. Aura yang dahsyat dan mengerikan meletus dan menyapu langit. Seekor naga hitam tampak muncul di belakang Huang Kuan. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat ia melangkah maju. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Ling Xiao, keluar dan mati. Suara dingin dan mematikan itu bergema di angkasa, disertai gemuruh guntur. Aura alam mulia setengah langkah meledak, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka merasa seolah-olah langit akan runtuh dan mereka merasa tercekik. Wajah mereka sangat pucat. Namun, Ling Xiao tidak merasa tidak nyaman menghadapi aura seperti itu. Ekspresinya masih sangat tenang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku memukul yang muda dan yang tua melompat keluar. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Ledakan. Huang Kuan melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan langit berguncang. Aura naga di tubuhnya meningkat, menjadi semakin luas dan agung. Ekspresinya berwibawa dan tubuhnya tinggi. Dia seperti seorang kaisar yang memerintah semua makhluk hidup di dunia, memutuskan hidup dan mati semua makhluk hidup hanya dengan satu kata. Bagus sekali, bajingan kecil. Saat kau jatuh ke tanganku, kau akan tahu apa artinya memohon kematian. Niat membunuh di mata Huang Kuan membara. Diiringi raungan naga yang kuat, dia mencengkram Ling Xiao dengan telapak tangannya. Alam mulia menguasai kehendak dunia. Meskipun Huang Kuan hanya setengah langkah menuju alam mulia, ia seperti bagian dari kehendak dunia. Saat telapak tangannya mendarat, dunia seolah-olah terbalik. Berdengung. Tampaknya ada cahaya pedang yang menyala-nyala di mata Ling Xiao. Pedang pemakan langit bergerak bebas di lautan Kidantiannya dan niat bertarung yang kuat menyebar. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang tak tertandingi menyapu langit. Itu seperti galaksi yang luas, luas dan tak terbatas. Dalam sekejap, itu menghalangi di depan Ling Xiao. Xia Huang melangkah maju dan berdiri di depan Huang Kuan. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Saudara Huang, apakah kamu tidak takut diolok-olok dunia karena menyerang seorang pemuda dengan status sepertimu? 337. Ledakan. Cahaya pedang itu beradu dengan Aceron, menyebabkan kekosongan bergetar. Sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan akhirnya menghilang. Xia Huang, aku tidak menyangka kau akan mencapai alam mulia setengah langkah. Mata Aceron berbinar. Dia bisa merasakan aura Xia Huang yang tak tertandingi, yang telah menyatu dengan kehendak langit dan bumi di sekitarnya. Xia Huang, putra ketujuhku, Huang Yun Xi, tewas di tangan Ling Xiao. Ini dendam pribadi. Ling Xiao harus mati. Kuharap kau tidak menghentikanku. Ucap Aceron dingin. Aura naga dari tubuhnya semakin kuat. Dia juga terkejut. Sangat sulit bagi raja-raja dari empat negara kuno untuk mencapai alam mulia. Bahkan Aceron sendiri harus membayar harga yang sangat mahal. Akhirnya, dengan bantuan Sekte Wan Sou, dia dapat mencapai alam mulia. Di sisi lain, Xia Huang juga diam-diam berhasil menembus ke alam setengah bangsawan, yang membuat Yefutian sedikit waspada. Maafkan aku, Saudara Huang. Ling Xiao dan aku adalah teman lama. Aku tidak bisa membiarkanmu membunuhnya. Xia Huang tersenyum tipis. Pedang naga tandus di tangannya bersinar terang. Helayan pedang ki menyapu kehampaan, membawa serta kekuatan untuk menembus segalanya. Xia Huang, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Wajah Aceron menjadi gelap. Aceron, dengan aku di sini, kau tidak bisa membunuh Ling Xiao. Ekspresi Xia Huang masih tenang, tetapi tatapannya tegas. Dia tidak mau menyerah. Ledakan. Aura yang kuat terpancar dari Aceron. Dia menatap dingin ke arah Xia Huang. Naga hitam di belakangnya bergerak bebas. Aura naga memenuhi udara, seolah-olah akan menyerang kapan saja. Aura Xia Huang bagaikan pedang ilahi kaisar. Luas dan agung. Aura pedangnya luar biasa. Benturan aura antara keduanya menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergemuruh. Batu-batu dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Apakah kedua raja itu akhirnya akan bertarung? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan antisipasi. Xia Huang dan Aceron sama-sama berbakat luar biasa. Meskipun mereka hanya ahli alam mulia setengah langkah, kekuatan dan pengetahuan mereka tidak jauh lebih lemah daripada ahli alam mulia rata-rata. Hubungan antara kerajaan kuno Dahuang dan kerajaan kuno Dahuang Tegang. Para pejuang kedua negara telah bertempur berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kedua negara tidak sependapat. Ledakan. Ledakan. Namun, pada saat ini, dua aura yang lebih kuat membumbung tinggi ke langit, menyebabkan Jue Chen dan guru spiritual Chunyang terbang mendekat. Mereka memancarkan aura yang agung dan misterius saat berdiri di samping Xia Huang. Apa? Mata Huang Kuan bergetar, dan wajahnya langsung berubah jelek. Baru ketika Jue Chen dan guru spiritual matahari murni memperlihatkan aura mereka, dia menyadari bahwa mereka berdua adalah ahli setengah langkah dari alam mulia. Fakta bahwa ada tiga ahli alam mulia setengah langkah di kerajaan kuno Tandus Besar mengejutkan Hades. Ini jelas bukan hal yang baik bagi kerajaan kuno Tandus Besar. Tiga ahli alam setengah bangsawan juga menarik perhatian tanah suci bela diri. Lagi pula, bahkan di tanah suci bela diri, ahli alam setengah bangsawan dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat atas. Tiba-tiba, negara kuno kehancuran besar menjadi pusat perhatian semua orang. Yellow Spring, wilayah rahasia umur panjang akan segera dibuka. Aku sarankan kamu untuk tidak bertindak gegabuh. Jika kamu menderita luka apapun, aku khawatir negara kuno kuning agung milikmu akan musnah di wilayah rahasia. Xia Huang berkata dengan lemah. Pandangannya jatuh pada Huang Haifeng dan para ahli lainnya dari kerajaan kuno Tandus Besar dan secercah cahaya melintas di matanya. Wajah Huang Kuan langsung berubah jelek. Dia menatap tajam ke arah Xia Huang dan berkata dengan dingin, apakah kamu mengancamku? Itu bukan ancaman. Aku hanya memberitahumu sebuah fakta. Xia Huang berkata perlahan. Baiklah, baiklah, baiklah. Xia Huang, mari kita tunggu dan lihat. Huang Kuan menggertakkan giginya dan cahaya dingin melintas di matanya. Kerajaan kuno Tandus Besar sebenarnya memiliki tiga ahli alam mulia dan mereka semua bertekad untuk membela Ling Xiao. Tampaknya dia tidak akan bisa membunuh Ling Xiao hari ini. Hal ini membuat Huang Kuan marah dan tidak mau menerima. Pada akhirnya, dia menyerah. Sekarang dia dikelilingi oleh para pahlawan, memang bukan saat yang tepat untuk berselisih dengan kerajaan kuno Tandus Besar. Ling Xiao, kamu benar-benar beruntung. Namun, wilayah rahasia umur panjang penuh dengan bahaya. Binatang iblis ada di mana-mana. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu jatuh ke tangan binatang iblis, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Huang Kuan berkata dengan dingin sambil menatap Ling Xiao dengan dingin. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, kau tidak perlu khawatir. Wilayah rahasia umur panjang tidak cukup untuk merenggut nyawaku. Namun, saya khawatir begitu Anda memasuki wilayah rahasia umur panjang, Anda tidak akan bisa keluar lagi. Tatapan mata Huang Kuan berubah dingin saat dia menatap Ling Xiao. Akhirnya, dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Huang Kuan yakin bahwa Sekte Wanshou tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja setelah Ling Xiao membunuh Raja Harimau dari Sekte Wanshou. Namun, wilayah rahasia umur panjang lebih penting saat ini, jadi mereka tidak peduli dengan Ling Xiao untuk saat ini. Jika Sekte Wanshou bebas, Ling Xiao pasti akan mati. Gemuruh. Di atas kehampaan, para penguasa lima tanah suci agung menyerang lagi. Cahaya ilahi yang tak tertandingi melesat keluar seperti pilar-pilar surga, mengendalikan kehendak langit dan bumi dan menyerang susunan di gerbang batu. Kehampaan bergetar dan cahaya ilahi memancar keluar. Namun, diagram lima elemen di gerbang batu mengalir dengan sempurna dan dengan mudah memblokir serangan para penguasa lima tanah suci agung. Selain itu, rantai tatanan ilahi melesat ke langit dan menyerang langit. Fluktuasi yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan hati semua orang bergetar dan wajah mereka menjadi pucat. Namun, bahkan jika para penguasa lima tanah suci agung menyerang bersama-sama, mereka tidak dapat menghancurkan susunan itu sama sekali. Selain itu, gerbang batu bergemuruh dan rune yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Oh tidak, jika susunan ini diserang dengan kuat, wilayah rahasia umur panjang akan hancur total begitu gerbang batu itu runtuh. Seseorang berteriak kaget, matanya penuh dengan kesungguhan. Para penguasa lima tanah suci agung juga berhenti dan berdiri di kehampaan. Mata mereka bersinar terang saat mereka memikirkan cara untuk menghancurkan susunan itu. Suara mendesing. Pelangi ilahi terbang melintasi langit dan sosok yang menakutkan muncul di depan Ling Xiao dan yang lainnya. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, diselimuti cahaya hitam ilahi. Dia memiliki wajah muda dan rambut putih. Wajahnya agung dan tampaknya ada penglihatan misterius ribuan binatang buas yang berlari kencang di belakangnya. Dia berdiri di sana seolah-olah dia adalah pusat langit dan bumi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Dia adalah pemimpin Sekte Wan Sou, Raja Naga Hitam. Seseorang berseru, matanya penuh dengan rasa kagum dan hormat. Sekte Changsen belum dihancurkan. Menarik, kalian pergilah dan hancurkan susunan itu. Jika kalian dapat menghancurkan susunan itu, aku tidak akan menyelidiki penyebab kematian Raja Harimau. Jika tidak, Sekte Changsen tidak akan selamat. Suara Raja Naga Hitam bagaikan guntur. tatapan matanya acu-ta'acu saat dia menatap Ling Xiao dan murid-murid Sekte Changsen. Apa? Raja Naga Hitam meminta orang-orang Sekte Changsen untuk menghancurkan susunan itu. He he, sepertinya dia benar-benar meminta mereka untuk mati. Itu mungkin tidak terjadi. Kudengar Sekte Changsen adalah tanah suci Changsen yang mendominasi dunia 10 ribu tahun yang lalu. Saat itu, wilayah rahasia umur panjang adalah halaman belakang mereka. Siapa tahu, mereka mungkin benar-benar punya cara untuk menghancurkan susunan itu. Desas-desus tidak dapat dipercaya. Lihatlah orang-orang ini, kultifasi tertinggi bahkan tidak berada di alam surga. Bagaimana mereka bisa menghancurkan susunan itu? Aku tidak menyangka Raja Naga Hitam akan bertindak sendiri. Dia akan membalaskan dendam Raja Harimau. 338. Namong Suan dan yang lainnya terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka Raja Naga Hitam akan menyerang secara langsung dan memaksa gerbang Changsen untuk menghancurkan formasi. Akan tetapi, jika bahkan kelima penguasa suci tidak dapat menghancurkan susunan itu, manusia Changsen hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Ling Xiao menatap Raja Naga Hitam dan menyipitkan matanya. Dia berkata dengan tenang, apa yang membuatmu berpikir bahwa Changsen Man dapat menghancurkan formasi? Jika kau tidak menghancurkan susunan itu, kau akan mati. Suara Raja Naga Hitam terdengar dingin, seolah sedang melihat sekelompok semut. Hahaha, jika kau tidak menghancurkan susunan itu, kau akan mati. Sepuluh ribu tahun yang lalu, ketika Changsen Man menyapu delapan tanah tandus dan menekan musuh kita, apakah Wanshou Man Man berani berbicara seperti ini? Apakah kau benar-benar mengira bahwa kau lah penguasa daerah delapan tandus? Ling Xiao tertawa karena marah. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan yang samar. Dia menatap Raja Naga Hitam tanpa rasa takut. Kekanak-kanakan, dunia ini menghargai kekuatan. Kamu lebih kuat dari Raja Harimau, jadi dia pantas mati. Aku lebih kuat darimu, jadi akulah penguasamu. Mereka yang tidak mendengarkanku hanya akan mati. Raja Naga Hitam berkata dingin dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kamu pikir kamu siapa? Ling Xiao mengucapkan kata demi kata. Cahaya di matanya seperti pedang dewa, tajam dan tak tertandingi. Semua orang juga terkejut dengan kata-kata Ling Xiao. Ini adalah Raja Naga Hitam, salah satu orang terkuat di delapan wilayah tandus. Apakah Ling Xiao tidak takut mati? Mata Raja Naga Hitam berkilat dingin. Aura mengerikan menyebar dari tubuhnya seolah-olah seekor Naga Hitam sedang mengaum di belakangnya. Tekanan tak terlihat menekan Ling Xiao. Itu seperti kekuatan surga. Raja Naga Hitam, mengapa kamu begitu marah? Suara tenang terdengar. Seorang Taois setengah baya mengenakan jubah Taois dengan matahari dan bulan di atas kepalanya perlahan berjalan mendekat. Dia tersenyum tipis. Pemimpin sekte matahari dan bulan, penguasa Yin Yang. Ketika semua orang melihat wajah Taois setengah baya ini dan merasakan Qi Yin dan Yang yang luas, mereka segera mengenali identitas orang ini. Lord Yin Yang adalah seorang kultifator yang tak tertandingi yang telah memasuki alam mulia sejak lama. Dikatakan bahwa usianya ratusan tahun dan tak terduga. Apakah dia akan membela Ling Xiao? Semua orang merasa bahwa mereka tidak dapat melihat Ling Xiao. Ada Xia Huang di depan, dan sekarang ada Raja Yin Yang. Apa latar belakang pemuda ini? Oh, Saudara Yin Yang, apakah kau di sini untuk menjadi musuhku? Mata Raja Naga Hitam berkedip saat dia berbicara perlahan. Tidak, aku di sini untuk menghancurkan formasi. Para Dewa Yin yang tersenyum tipis. Mematahkan formasi. Bahkan Raja Naga Hitam pun terkejut. Benar sekali, semua orang tahu hubungan antara Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Changsen. Sebenarnya, tidak sulit untuk menghancurkan formasi Suantian Lima Elemen ini. Kita bahkan tidak perlu menghancurkan formasi untuk masuk. Para Dewa Yin yang berkata sambil tersenyum tipis. Dia bisa memasuki wilayah rahasia umur panjang tanpa merusak formasi. Tapi, semua orang juga sedikit terkejut dan mereka agak bingung. Itu benar. Alam rahasia panjang umur telah ada sejak 10.000 tahun yang lalu, dan formasi langit mendalam lima elemen ini konon ditinggalkan oleh orang terkuat di dunia, Sang Maha Pemakan Langit. Saat itu, ketika murid-murid Sekte Panjang Umur memasuki alam rahasia panjang umur untuk berlatih, mereka tidak mungkin bisa menghancurkan formasi itu sebelum mereka bisa masuk, kan? Para Dewa Yin yang berkata perlahan sambil menatap Ling Xiao dengan tatapan aneh. Sahabat kecil Ling Xiao, bisakah kau biarkan aku melihat teknik pemurnian kipanjang umur? Para Dewa Yin yang memandang Ling Xiao sambil tersenyum. Mata Ling Xiao berbinar saat dia melihat para penguasa Yin Yang. Dia menemukan bahwa para penguasa Yin yang sangat tenang dan masih memiliki senyum di wajah mereka. Formasi lima elemen suantian memang ditinggalkan oleh Ling Xiao. Sangat sulit untuk menghancurkan formasi tersebut karena kekuatan lima elemen merupakan sumber hukum lima elemen Ling Xiao. Formasi tersebut terhubung dengan pintu masuk wilayah rahasia panjang umur. Jika formasi tersebut dihancurkan dengan paksa, pintu batu yang merupakan pintu masuk wilayah rahasia panjang umur juga akan hancur. Selama para pengikut Sekte Changsen mengolah teknik pemurnian kipanjang umur, mereka dapat dengan aman melewati formasi suantian lima elemen dan memasuki wilayah rahasia dengan perlindungan kipan umur panjang mereka. Ini bukan rahasia sepuluh ribu tahun yang lalu. Namun, setelah sepuluh ribu tahun, bahkan Sekte Changsen tidak mengetahuinya. Bagaimana para penguasa Yin yang mengetahuinya? Saudara Yin Yang, apakah maksudmu kita bisa memasuki wilayah rahasia panjang umur jika kita berlatih teknik pemurnian kipanjang umur? Benar sekali. Sepuluh ribu tahun yang lalu, para murid Sekte Changsen dapat memasuki wilayah rahasia panjang umur dengan aman. Kata Naga Hitam perlahan, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Ling Xiao dan murid-murid Sekte Changsen langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Semua orang menatap mereka dengan tatapan membara. Mata Ling Xiao berkilat dingin. Penguasa Yin yang benar-benar kejam. Mereka memaksa Sekte Changsen terpojok hanya dengan satu kalimat. Bagaimana jika aku tidak menyerahkan teknik pemurnian kipanjang umur? Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Jika kau tidak menyerahkannya, mati saja. Naga Hitam berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menatap para pengikut Sekte Changsen seolah-olah mereka adalah mangsanya. Dia siap untuk menangkap mereka dan menginterogasi mereka. Bahkan para penguasa Tiga Tanah Suci Agung pun memandang Ling Xiao dari langit. Bajingan, karena kamu menginginkan teknik pemurnian kipanjang umur, aku akan memberikannya padamu. Mata Ling Xiao berkilat karena enggan dan marah. Seolah-olah dia tidak dapat menahan tekanan dari penguasa Yin Yang dan Naga Hitam dan mulai merasa takut. Ling Xiao mengulurkan tangan dan mengambil sebuah buku kuno lalu melemparkannya kepada para penguasa Yin Yang. Para penguasa Yin Yang melihat isi buku kuno itu dan tersenyum. Terima kasih, Ling Xiao. Ini memang teknik pemurnian kipanjang umur yang lengkap. Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar untuk mulai mengolah teknik pemurnian kipanjang. Adapun yang lainnya, mereka juga memperoleh teknik pemurnian kipanjang sesuai keinginan mereka. Ini hanyalah seni bela diri kelas kuning. Sangat mudah untuk mengolah kipanjang umur. Tak lama kemudian, seseorang berhasil mengolah kipanjang umur. Dia tidak dapat menahan diri untuk berlari menuju formasi langit hitam lima elemen. Weng! Kipanjang umur memancarkan cahaya misterius. Seperti yang diharapkan, formasi langit hitam lima elemen tidak terus menyerangnya. Dia berjalan melewati pintu batu dengan aman. Berhasil, ayo, semuanya. Ada harta karun surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di wilayah rahasia panjang umur. Ada juga warisan tertinggi. Semuanya milikku. Tiba-tiba, mata semua orang memerah. Satu persatu, mereka berteriak dan bergegas ke wilayah rahasia panjang umur. Bahkan orang-orang dari lima tanah suci dan beberapa negara kuno pun bergegas masuk. Anehnya, Raja Naga Hitam tidak mempersulit Ling Xiao. Ia melompat ke wilayah rahasia umur panjang. Putra suci, alam mistik panjang umur ini ditinggalkan oleh patriar kita. Aku benar-benar tidak rela membiarkan mereka menghancurkannya begitu saja. Mata Deng Yalin berkilat marah. Huh, Putra suci tidak punya pilihan. Semua orang melihatnya. Jika kita tidak menyerahkan teknik pemurnian ki umur panjang, aku khawatir kita semua akan mati di sini. Raja Naga Hitam dan penguasa Yin yang bukanlah orang baik. Zuo Zen dan yang lainnya juga marah, tetapi mereka juga merasa tidak berdaya. Pada saat ini, tidak ada sedikitpun tanda kemarahan di wajah Ling Xiao. Ekspresinya sangat tenang dan acuh-ta'acuh. Matanya memancarkan sedikit ejekan. 339. Grandmaster Jiao Mu, Li Ling, dan yang lainnya yang mengenal Ling Xiao tampak aneh di mata mereka saat melihat ekspresi di wajahnya. Mereka semua tahu bahwa Ling Xiao bukanlah orang yang mudah diganggu. Mungkinkah ada rahasia dalam teknik pemurnian energi umur panjang? Jika demikian halnya, mereka yang mengolah teknik pemurnian energi umur panjang akan mengalami kerugian besar. Baiklah, ayo masuk. Ling Xiao tersenyum tipis dan memimpin kelompok itu maju. Ki sejati panjang umur setiap orang menyebar dari tubuh mereka. Formasi langit hitam lima elemen yang mengerikan itu tidak bergerak sama sekali, memungkinkan Ling Xiao dan yang lainnya masuk melalui pintu batu. Berdengung. Cahaya terang menyala dan pemandangan di hadapan mereka berubah. Semua orang muncul di dunia baru. Apakah ini alam rahasia umur panjang? Salah satu murid sekte panjang umur berseru. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kegembiraan. Semua orang muncul di pegunungan yang luas. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit, ribuan kaki tingginya. Kanopi pohon-pohon itu seperti kubah, menutupi langit dan matahari. Di kejauhan, gunung yang megah mengjulang dari tanah. Awan dan kabut menyelimutinya, memancarkan aura kuno dan buas. Semua orang merasa seolah-olah telah tiba di dunia mitos kuno. Ada bunga-bunga dan tanaman herbal aneh di mana-mana. Tanaman merambat kuno terjalin di sekitarnya. Kabut spiritual menyelimuti udara. Melihat sekeliling, ada ratusan tanaman herbal spiritual berharga di hutan pegunungan ini. Energi spiritual di sekitarnya sangat padat. Setiap orang bisa merasakan pori-pori mereka mengendur saat mereka menarik nafas. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke arah mereka. Energi itu sangat murni dan dapat diubah menjadi bagian dari ki sejati mereka. Energi spiritual di dunia ini 10 kali atau bahkan 100 kali lebih padat daripada sekte panjang umur. Tidak dapat dipercaya, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Saya tidak menyangka alam rahasia panjang umur adalah surga. Sulit membayangkan betapa makmurnya sekte panjang umur 10 ribu tahun yang lalu ketika mereka memiliki alam rahasia panjang umur. Ini adalah rumput naga api berusia 3 ribu tahun. Ya Tuhan, ini sudah pada tingkat ramuan spiritual tertinggi. Ini adalah pohon anggur layu berusia 5 ribu tahun dan buah yang murni berusia 6 ribu tahun. Besi hitam 10 ribu tahun. Ini adalah biji spiritual yang digunakan untuk memurnikan harta karun. Bagaimana bisa ada bongkahan sebesar itu? Petik 2.2 Semua orang gempar, setiap orang dari mereka sangat gembira. Di hutan pegunungan ini, mereka dengan santai menemukan banyak ramuan spiritual berharga dan tambang berharga. Ramuan dan harta karun spiritual yang telah lama menghilang di dunia luar membuat mata semua orang berbinar-binar, seperti sekelompok pengemis yang telah memasuki perbendaharaan istana. Alam rahasia umur panjang telah disegel selama 10 ribu tahun. Bahkan ramuan yang paling biasa pun telah menjadi ramuan spiritual yang luar biasa. Bagaimanapun, energi spiritual yang terkumpul selama bertahun-tahun terlalu mengerikan. Namong Suan berseru. Bahkan dengan kondisi pikirannya, dia masih sangat terpengaruh olehnya. Ada ramuan roh di mana-mana, semuanya adalah bahan surgawi dan harta duniawi yang berharga. Energi roh begitu padat sehingga membentuk sungai mata air roh. Itu seperti dunia mistis yang belum dijelajahi. Alam mistik surgawi, puluhan ribu tahun telah berlalu. Bahkan alam mistik surgawi telah menjadi begitu asing. Ling Xiao mendesah pelan, sedikit kenangan terlihat di matanya. Ini memang tanah misteri abadi, tetapi berbeda dengan tanah misteri abadi dalam ingatan Ling Xiao. Pemandangannya telah banyak berubah. Meski tampak damai, Ling Xiao masih bisa merasakan arus bawah dan bahaya yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Apakah karena invasi setan luar angkasa 10 ribu tahun yang lalu, mengapa alam rahasia panjang umur berubah begitu banyak? Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Dia berdiri di sana dan merenung. Aneh sekali, kenapa hanya kita yang ada di sini? Kemana perginya orang-orang dari tempat suci jalan bela diri? Mata Leng Feng menampakkan sedikit keraguan. Mendengar perkataan Leng Feng, Namong Suan dan yang lainnya menjadi tenang. Mereka juga bingung. Hanya murid-murid sekte Changsen yang ada di sini. Bahkan Xia Huang, Ling Juechen, Chunyang Zhenren, Ling Qingqing, Xia Hongxiu, Yuexen, dan yang lainnya yang datang bersama mereka telah menghilang. Melihat kebingungan di mata semua orang, Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, pintu masuk alam rahasia panjang umur dihubungkan oleh formasi langit hitam lima elemen. Hanya murid-murid sekte Changsen yang dapat masuk melalui pintu masuk itu. Siapa tahu di sarang binatang iblis mana mereka berada sekarang? Mengaum, mengaum. Begitu Ling Xiao selesai berbicara, raungan binatang buas terdengar dari pegunungan di kejauhan. Raungan itu mengguncang langit dan bumi berguncang. Raungan itu begitu kuat sehingga dapat terdengar hingga beberapa ratus mil. Bunyinya seperti guntur, memekakan telinga semua orang dan membuat wajah mereka pucat. Jadi, begitu banyak binatang iblis tingkat enam dan raja iblis tingkat tujuh. Tubuh Namong Suan bergetar dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Raungan binatang buas itu disertai dengan ki iblis yang mengerikan. Fluktuasi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Namong Suan segera merasakan bahwa banyak binatang iblis itu setidaknya adalah binatang iblis tingkat enam yang sebanding dengan prajurit alam surgawi. Di antara mereka, bahkan ada raja iblis tingkat tujuh. Meskipun alam rahasia panjang umur adalah tempat yang penuh harta karun, tempat ini juga merupakan tempat pelatihan. Daging, darah, dan kehidupan adalah tema abadi di sini. Ling Xiao tersenyum tipis. Matanya bersinar terang saat ia menatap pegunungan di kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Para murid Sekte Changsen yang gembira dengan harta karun itu seakan-akan disiram seember air dingin. Mereka perlahan-lahan kembali tenang. Alam rahasia panjang umur awalnya merupakan tempat pelatihan bagi para murid Sekte Changsen. Di sana terdapat banyak harta karun surgawi dan alam spiritual misterius. Akan tetapi, ada lebih banyak binatang iblis dan bahaya. Sekte Changsen sekarang tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Changsen 10.000 tahun yang lalu. Lagipula, bahkan Namong Suan belum berhasil menembus alam manusia langit. Ini berarti bahwa para pengikut Sekte Changsen akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Ini adalah token panjang umur. Kalian masing-masing akan memiliki satu. Jika kalian memecahkannya saat berada dalam bahaya, kalian akan diteleportasi keluar dari alam rahasia. Namun, kalian masing-masing hanya memiliki satu kesempatan. Tidak ada gunanya mengambil lebih dari satu. Saya harap saat kita meninggalkan alam rahasia panjang umur, kalian semua akan keluar dengan satu token yang lebih sedikit. Sebuah cahaya melintas di tangan Ling Xiao dan puluhan jimat giyok putih melayang di udara, memancarkan cahaya lembut. Ada harta karun seperti token panjang umur. Keamanan para murid Sekte Changsen sangat terjamin. Namong Suan sangat gembira, matanya dipenuhi kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu apa itu medali panjang umur, setelah mendengar penjelasan Ling Xiao, dia tahu bahwa medali panjang umur setara dengan kehidupan. Itu adalah harta yang tak ternilai. Namong Suan sudah terbiasa dengan kemisteriusan Ling Xiao. Orang ini bahkan dapat menemukan kitab suci panjang umur dan berkomunikasi dengan patung leluhur tertinggi pemakan langit. Namong Suan yakin bahwa Ling Xiao telah memperoleh warisan dari leluhur tertinggi pemakan langit. Para murid Sekte Changsen juga sangat gembira saat mereka memandang Ling Xiao dengan kagum. Masing-masing dari mereka mengambil sepotong medali Changsen dan menyimpannya di dekat tubuh mereka. Wah! 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 Aduh! Pada saat ini, lolongan serigala yang keras bergema di hutan. Hutan di sekitarnya bergetar dan angin bertiup kencang. Ki iblis yang tak berujung memenuhi udara. Sepasang mata dingin dan haus darah muncul dari dedaunan yang lebat. Murid-murid Sekte Changsen dikepung oleh serigala. 340 Satu persatu, serigala raksasa keluar dari hutan. Tinggi mereka hampir sepuluh kaki dan anggota tubuh mereka kuat dan perkasa. Tubuh mereka ditutupi sisi kemas yang memancarkan cahaya dingin. Serigala-serigala raksasa ini dipenuhi aura iblis dan mata mereka haus darah. Mereka mengepung kelompok itu dan jumlahnya ribuan. Pemimpin kawanan itu adalah Raja Serigala. Tingginya hampir sepuluh kaki dan tampak seperti gunung kecil yang bergerak. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan dan ada tanduk emas di kepalanya. Ia berdiri di sana dan menatap kawanan itu, memancarkan aura sunyi yang sangat menindas. Ekspresi namong suan dan kelompoknya langsung berubah. Serigala raksasa yang terlemah adalah binatang iblis tingkat 3. Ada juga cukup banyak binatang iblis tingkat 4 dan 5. Raja Serigala yang memimpin tidak jauh lebih lemah dari Raja Kera berlengan panjang. Itu Serigala raksasa berlapis emas. Kekuatan fisik Serigala raksasa ini sangat kuat, dan sisi kemas di tubuh mereka memiliki pertahanan yang sangat kuat. Kelemahan mereka adalah mata mereka. Saudara-saudara junior, ini adalah ujian pertama kalian setelah memasuki wilayah rahasia abadi. Jika kalian bahkan tidak dapat menghadapi Serigala raksasa ini, kalian bisa tersesat dan pulang saja. Mata Ling Xiao berbinar saat dia melihat kawanan Serigala itu dan tersenyum tipis. Perkataan Ling Xiao untuk sementara waktu menghilangkan rasa takut di hati para murid. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Orang suci itu benar. Dibandingkan dengan Raja Binatang Iblis yang kuat di wilayah rahasia, Serigala emas raksasa ini tidak ada apa-apanya. Selain itu, mereka memiliki Raja Kera berlengan panjang di pihak mereka. Yang lebih penting, dengan Ling Xiao di sekitar, mereka akan merasa tenang. Para murid sekte panjang umur, dengarkan baik-baik. Para elit alam transformasi roh, bentuklah kelompok yang terdiri dari tiga orang dan bunuh Serigala berlapis emas raksasa dengan formasi pedang panjang umur. Kalian semua, bergeraklah dengan bebas dan bekerja sama. Atas perintah Namong Suan, semua murid sekte panjang umur menghunus pedang panjang mereka. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang saat mereka menyerang Serigala emas raksasa berlapis baja. Mengaum. Tatapan Raja Kera berlengan panjang langsung tertuju pada Raja Serigala. Sambil meraung kegirangan, dia menepuk dadanya dan menerkam ke arah Raja Serigala. Di bawah pimpinan Raja Kera, Kera berlengan panjang menyerang maju tanpa rasa takut. Meskipun ada ribuan Serigala emas raksasa berlapis baja dan hanya seratus murid dari sekte panjang umur, moral sekte panjang umur tinggi. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Mengaum. Serigala raksasa berlapis emas itu melolong dan menyerbu seperti kilat emas. Sisik-sisik di tubuh mereka memancarkan cahaya dingin. Darah dan ki mereka melonjak saat mereka menyerbu. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Cahaya tajam berkelebat di mata liling. Ia menghunus pedang kuno di punggungnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seperti pelangi ilahi, pedang itu menembus mata Serigala raksasa berbaju besi emas. Bagaimanapun, pedang itu tak terhentikan. Seperti sebatang permen manisan, mata tujuh atau delapan Serigala emas raksasa berlapis baja meledak dan otak mereka berceceran sebelum pedang kuno itu berputar dan kembali ke tangan liling. Mengaum. 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 Merasakan aura kuat liling, tiga Serigala berlapis emas raksasa setinggi lima zang, semuanya binatang iblis tingkat enam, menyerbu ke arah liling, mata mereka dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Terlebih lagi, Serigala emas raksasa ini tahu betapa hebatnya ilmu pedang liling, jadi mereka berhati-hati untuk menutup mata mereka. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mendarat di sisik mereka, menyebabkan percikan api berterbangan di mana-mana. Namun, itu tidak dapat menembus pertahanan mereka. Pertarungan antara Raja Kera dan Raja Serigala adalah yang paling sengit. Pertarungan itu seperti dua gunung yang bertabrakan. Tanah di kejauhan bergemuruh dan retak seperti jaring laba-laba. Pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi hancur menjadi debu. Angin bertiup kencang, menyebabkan pasir dan batu berterbangan ke mana-mana. Cakar tajam Raja Serigala menyapu langit, menyebabkan kekosongan berdengung. Cakar itu sangat tajam dan meninggalkan beberapa bekas darah di dada Raja Kera. Namun, ini memicu keganasan Raja Kera. Kedua lengannya seperti pilar surgawi, menembus kekosongan. Setelah tabrakan hebat, dia mengirim Raja Serigala terbang ratusan zang jauhnya dengan sebuah pukulan. Gemuruh. Ki Iblis memenuhi udara saat suara pertempuran mengguncang langit. Hutan yang damai dan tenteram ini langsung berubah menjadi medan perang yang menegangkan. Ling Xiao tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya. Ketika dia melihat bahwa para pengikut sekte panjang umur tidak sebanding dengan mereka, dia akan bergerak untuk menyelamatkan mereka. Namun, Alis Ling Xiao berangsur-angsur berkerut. Serigala emas raksasa ini tidak takut mati. Kematian rekan-rekan mereka hanya meningkatkan kebencian mereka. Ada ribuan Serigala emas raksasa berlapis baja. Bahkan jika mereka semua terbunuh, para pengikut sekte umur panjang pasti akan menderita banyak korban. Alasannya lebih penting daripada Raja Serigala berlapis emas raksasa. Selama aku membunuh Raja Serigala, Serigala berlapis emas raksasa ini akan runtuh dengan sendirinya. Mata Ling Xiao bersinar terang saat dia menatap Raja Serigala yang sedang bertarung dengan Raja Kera. Dia bisa mengatakan bahwa Raja Serigala emas raksasa itu sangat kuat. Kekuatannya hampir setara dengan Raja Kera. Raja Kera tidak akan bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Aku ingin melihat apakah sirah emasmu dapat menahan jurus rahasia naga leluhurku. Mata Ling Xiao menampakkan semangat juang yang kuat saat ia berjalan menuju Raja Serigala. Keterampilan rahasia naga leluhur dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang secara luar biasa. Selain itu, keterampilan rahasia pemakan surga dapat menetralkan sejumlah besar serangan fisik. Dulu di sekte umur panjang, Ling Xiao pernah bertarung dengan Raja Kera berlengan panjang dengan tubuh naga buminya di tahap kesempurnaan agung. Dari segi kekuatan fisik saja, Ling Xiao tidak lebih lemah dari Raja Kera berlengan panjang. Yang lebih penting, Ling Xiao juga memiliki kemampuan super bawaan yang paling gila, letusan naga. Dengan tubuh naga banjir, kemampuan super letusan naga dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang hingga dua kali lipat. Dengan tubuh naga bumi, kemampuan super letusan naga dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang hingga empat kali lipat. Dengan kekuatan fisik Ling Xiao saat ini dan kemampuan super letusan naga, bahkan jika dia berhadapan dengan Raja Serigala berlapis emas raksasa, Ling Xiao yakin dia bisa membunuhnya. Mengaum Seekor Serigala emas raksasa berlapis baja menatap Ling Xiao dan menerkamnya. Cakar Serigala itu tajam dan dapat merobek batu gunung yang paling keras sekalipun. Seolah-olah perut seseorang akan terkoyak jika mereka bersentuhan dengannya. Ini adalah binatang iblis tingkat lima. Tampaknya ia memperlakukan Ling Xiao sebagai santapan lezat karena tatapannya dingin. Enyahlah. Ling Xiao bahkan tidak melihatnya. Ekspresinya acu-ta'acu saat dia melancarkan pukulan. Cahaya ilahi emas meledak dan jejak tinju yang tak tertandingi mendarat di Cakar Serigala. Ledakan. Cakar Serigala itu meledak, dan kabut darah memenuhi udara. Jejak tinju itu tak tertandingi, mendarat langsung di tubuh Serigala raksasa itu. Sisik-sisik koko itu ditutupi dengan rune samar, dan hancur dalam sekejap. Tubuh Serigala raksasa itu terkoyak-koyak dalam kehampaan, meledak. Dengan satu pukulan, Serigala emas berlapis baja raksasa tingkat lima mati. Sang Santo sungguh perkasa. Sang Santo tak terkalahkan. Para pengikut Sekte Changsen mengeluarkan ekspresi pemujaan yang fanatik. Melihat penampilan Ling Xiao yang gagah berani, semangat juang mereka pun menyala. Seekor Serigala raksasa berlapis emas setinggi enam kaki muncul di langit. Aura iblisnya sangat kuat dan matanya dingin. Kidara emas memenuhi udara saat ia menyerang Ling Xiao. Serigala emas raksasa berlapis baja ini sudah menjadi binatang iblis tingkat enam. Dilihat dari auranya, ia bahkan lebih kuat dari tiga Serigala emas raksasa berlapis baja yang sedang dilawan liling. Ia hanya kalah dari Raja Serigala. Merasakan aura yang ganas, banyak pengikut Sekte Panjang Umur menjadi pucat. Terima kasih telah menonton!